Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Koko Kiki di belajar biola bareng Koko Kiki Oke nah di video kali ini gua mau sharing bukan sharing dari pertanyaan yang udah masuk ke video buat temen-temen yang belum ngelihat video yang blues boleh dilihat dulu ya tentang blues itu sebetulnya ada dua video gua bikin tuh yang tentang blues yang kedua ada tiga jurus itu lebih detail lagi sih jadi nyambung dari yang video blus itu terus ke yang tiga jurus nah eh ini pertanyaan yang udah masuk coba pertanyaannya dari julkif julkifli ajarin cara improv lagu mellow atau sedih bro soalnya kalau cover bareng temen yang pakai gitar sama piano sering disuruh main di interlude tapi enggak tahu cara mau nge-improvnya gimana Oke pertanyaan kedua dari Hendrik Om kalau saya pakai scale blues itu terus yang ngiringin kita pakai chord standar dasar G berarti G mayor ke A minor B minor ke C mayor dan lain-lain itu nanti apakah scale yang saya mainkan false apa tetap masuk oke nah eh eh gua bakal coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu kalau secara kesimpulan dari pertanyaan itu mainin pop masuk nggak pakai scale blues gitu sih ya mainin pop pakai scale blues masuk nggak yang pop di sini apalagi yang pertanyaan dari siapa julkifli kalau lagu yang nge-pop gimana yang sedih pop yang sedih ya yang slow oke nah secara garis besar scale blues itu kayak istilahnya kayak orang tuh kayak kalau nembak tuh ini senap kalau senapan tuh ini tuh pelurunya gitu salah satu peluru kalau kita berburu misalkan kita bisa pakai peluru yang satu peluru yang dua peluru yang ketiga nah dibaratin kayak gitu jadi sebetulnya masuk masuk aja sih cuman gimana cara kita mengaplikasikannya setelahnya biar pas oke pas disini yaitu eh yang pertama kita harus tahu dulu cordnya Oke yang pertama kita harus tuh tahu dulu cordnya misalkan kita cordnya terminal istilahnya ya terminalnya tuh berhentinya di C ya berarti kita maininnya antara C G atau E Oke nah kenapa tadi Hendrik bilang apa nggak akan kalau misalkan kita mainin G ya Nah kenapa misalkan eh Bang Hendrik itu nanya falas mungkin karena ada nada bass bassnya ya Oke sebetulnya untuk di blues itu nada yang sisipan yang bass itu adalah nada kayak kayak lintasnya jadi tujuannya tetap sih kayak ke B atau misalkan Kak jadi tujuannya lebih arah kesana gitu ya kita coba dulu misalkan eh kita coba dengan lagu misalkan lagu Michael Bublé ya yang apa yang everything kita coba interlude nya pakai blues D tuh pengennya sekali dari D ya berarti nadanya oke apakah masuk atau enggak gitu ya kita coba Bitcoin walang breed hai 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 Oke Ya, kita coba Itu chord nya itu dari D, B minor E minor G, A, D Tapi kita pake blues yang tadi Blues D Itu masuk sebetulnya Cuman emang nada F itu Yang nada F nya Dipakenya buat lintasan aja Jangan dipake buat panjangnya gitu Kecuali kalo ada Chord 7 nya Misalkan kalo misalkan G itu Chord 7 nya C7 Baru ada bass nya Oke, tapi untuk pop kan Agak Gak terlalu sering ya Maksudnya motif nya Oke Nah, itu Kita coba sekarang Iringan yang Kedua Misalkan Iringan kedua Kita coba Main dari G Coba ya Gak terlalu sering ya Iringan masuk juga gitu jadi sebetulnya kita bisa memakai blues ini buat pop juga buat akor pop juga oke nah ada satu lagi nih yang tadi dari siapa Mas julkifli apa lagu slow kayak gimana lagu slow bisa juga dimasukin ya kita coba dulu lagu yang agak pelan oke ini mainnya dari Aminor Aminor kita berarti bisa pakai blues C ya hai hai Oke, contoh sedikit aja Nah, jadi Untuk ngejawab pertanyaan Yang tadi, apa blues Bisa dipakai buat pop Tentu saja bisa Tapi ada syarat ketentuannya Yang tadi udah disebutin ya Kita harus tau dulu chordnya Berhentinya dimana Misalkan kita berhentinya Di G, berarti kita maininnya Antara G, B, atau D Notenya gitu ya Nah, mungkin di video berikutnya Gue bakalan coba ngejelasin Tentang broken chord Tentang broken chord Tentang chord Gimana cara latihannya Di episode Atau di video berikutnya lah ya Nah Yang mau gue bahas Tadi disana adalah Bisa kan Bisa Blues bisa dipakai buat pop Tapi Yang pertama tadi Ada syaratnya Kita harus tau dulu Berhentinya Oke Yang keduanya adalah Untuk note yang blues tadi Lintasnya itu Itu hanya dipakai buat lintasnya Misalkan Kalau blues G Bass ke B Bass ke A Jadi bukan untuk Diemnya gitu ya Gitu Oke Nah, yang ketiga Yang gak kalah pentingnya Oke Untuk Improv tuh banyak sekali Gak cuman Dari blues Tapi Ada pentatonik Ada Dari tangan ada Nah Teman-teman ketika Memainkan lagu pop Kita harus memikirkan itu Esensinya istilahnya Esensi itu Ibaratin kayak Cocok gak sih lagu ini Dipakai Ada bluesnya gitu Oke Nah Oke Jadi Ketika kita ngeliat Esensi itu Mungkin kita akan Lebih hati-hati Bukan lebih hati-hati ya Jadi lebih memilih Ini cocoknya Dipakai blues Atau enggak Gitu Ketika pelan Lagu tadi pelan Bisa cocok aja Tapi Alangkah lebih baiknya Misalkan yang tadi Kita coba bandingkan ya Lagu yang tadi Kita pakai blues Kan tadi udah kebayang ya Yang Lagu yang pelan Yang main dari Aminor Tadi kita coba Udah dengarkan yang Bluesnya Kita coba sekarang Aminor Pakai Skel Minor Skeloto Ketika Skeloto Ketika Skeloto Ketika Skeloto Oke, itu kayak contoh aja Jadi kalau misalkan kita mainin pop Justru lebih bebas lagi Jadi Mas Jules Kriveli Ketika kita mainin pop Gimana tuh belajarnya? Oke, yang pertama Oke, yang tadi kita bahas ya Yang tentang blues dan masuk ke pop Udah-udah agak jelas ya Jadi ketika kita bisa masukin lagu pop Pake scale blues dengan syarat Kita tau dimana berhentinya chordnya itu Yang kedua, nada lintasnya itu Misalkan bassnya itu Di bass, kalau di nada scale G Itu dipake hanya Untuk lintasannya aja Berikutnya Yang ketiga Esensinya Esensinya Cocok atau enggak? Sekiranya tidak cocok Nah ini dia latihannya Jadi sangat-sangat luas sekali Dari dua pertanyaan ini Sebetulnya untuk dibahas Sebetulnya bisa Jadi kayak dua video Atau tiga video Cuma ini buat awalnya aja Biar teman-teman Apa Paham lah ya Maksudnya Harus seperti apa Cara mengisinya Nah, kalau disedangkan di pop itu Cara latihannya sebenarnya Banyak Banyak metode Untuk latihan improv itu Yang pertama Kita bisa men-transcribe Transcribe itu jadi kayak Ikutin aja gitu Aslinya Misalkan kita lagu Lagu Mahadewi Misalkan kalau di viol itu kan Aslinya misalkan Kita coba ulik Kita coba denger Kulik Melodi aslinya Seperti apa Baru kita terapkan Itu transcript Oke Misalkan ada Melodi Apalagi yang Yang Istilahnya Kalau di Lagu itu tuh Jadi ciri khasnya gitu Misalkan Sucalemen ya Ya Itu ciri khas dari lagu itu Bisa Bisa saja kita Menghilangkannya Tapi Ya itu tadi Esensi lagunya Mungkin jadi kayak Hilang gitu ya Oke Jadi untuk latihan pop Yang pertama itu adalah Kita belajar Transcribe Melodi isi Aslinya gitu kan Oke Yang kedua Ketika kita udah Men-transcribe Itu sebenernya udah aman banget lah Kalau kita misalkan Ada lagu nge-cover Misalkan Melodi aslinya kita Dari mulai Isiannya Temanya Intro Terus interlude Terus interlude Kita coba mainkan Sama persis Itu udah Sangat aman Udah aman Banget Oke Nah Ada kedua lagi Kita cara melatih Pop Yaitu Skate singing Kalau di jazz Itu ada Skate singing Jadi kita Nyanyiin Nyanyiin lagu itu Misalkan Misalkan kita ya Kita coba lagu A wonderful world What a wonderful world Melodiasinya Oke Itu melodi Aslinya Nah Ketika kita pengen Ngisi interludenya Ngisi interludenya Seperti apa ya Misalkan Ini Misalkan Isi Isi interludenya Bagusnya Seperti apa Kita bisa Mengikuti lagu itu Misalkan Kita Bayangkan Kayak nyanyi Langsung kita coba Terapkan Di violin Jadi ketika Teman-teman Sudah bisa Menyanyikan Itu muncul Apa Isian pop Bakal lebih enak Kayak gitu Jadi Untuk Untuk isian lagu pop Ini sangat spesial Gak bisa kita Pelajari Kayak Kayak Mungkin bisa Bisa dipelajari Pelajari Kayak Jazz kan Ada tahapannya Broken chord League Terus Mainin lagu Standar Ketika kita Belajar pop Itu Sangat-sangat Dari dalam diri kita Jadi Bakat Sangat Pengaruh Ketika kita Isian lagu pop Tapi Cara melatihnya Kita lebih sering Ngedenger Misalkan Dari musisi-musisi Indonesia Sendiri Banyak-banyak Banget lah Kayak misalkan Orkestrasi dari Mas Erwin Gutawa Ataupun Musisi yang lainnya juga Gitu kan Yofi Widianto Ketika kita Banyak terinfluence Kita Saat mainin pop Akal-kalan lebih 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 keluar Saat Nge-improbenya Misalkan kita Mainin Dari scale Aja Kita mainin Dari C Misalkan Kita Coba Kayak melodi Ini Apa Itu Salah satu lagu Misalkan Lagu melamarmu Kita Coba Untuk latih Popnya Misalkan Si jenis Kayak gitu Lebih banyak Kita Menyanyikan Jadi Saat Impro Pop itu Kita Kayak buat lagu Buat lagu Baru Di kalimat Ya gitu sih Ya mudah-mudahan Bermanfaat Mungkin nanti Di video berikutnya Kita bakal lebih Detail lagi Tapi sedikit-sedikit Tapi Yang Saya udah Coba Yang penting Saya udah coba Buat Ngejawab ya Dari Pertanyaan Teman-teman Terima kasih banyak Atas responnya Kalau misalkan Ada yang Ingin ditanyakan lagi Atau misalkan Ada request Pengen belajar apa Boleh Di kolom komentar Maaf Kalau misalkan Ada salah-salah Kata Atau misalkan Maksud Maksudnya Kurang pas Dari bahasanya Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Dato